kemudian para ulama menjelaskan tentang kaitannya dengan pengertian ibadah karena disini disebutkan syirik dalam beribadah kepada Allah maka kita perlu juga untuk menjelaskan apa itu ibadah supaya kita tahu ranah cakupan ibadah itu seluas apa jadi ada seorang ulama seorang alim yang memberikan pengertian ibadah yang terbaik karena cakupannya yang menyeluruh pada semua bentuk ibadah yaitu syekhul islam rahimahullah beliau memberikan pengertian tentang ibadah dengan perkataannya yang masyur di dalam kitab beliau majmuk fatawa beliau mengatakan jadi ibadah itu adalah satu ungkapan satu nama atau satu kalimat yang sifatnya menyeluruh kepada segala apa yang Allah Ta'ala cintai dan apa saja yang Allah Ta'ala rizai jadi setiap apa yang Allah Ta'ala cintai setiap apa yang Allah Ta'ala rizai maka itu adalah ibadah bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dicintai dan dirizai oleh Allah kita mengetahuinya dari syariat kita mengetahuinya dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad s.a.w jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasul s.a.w itu adalah perkara yang dicintai dan dirizai oleh Allah s.a.w termasuk jika Allah s.w mencintai seorang hamba ketika dia meninggalkan larangan-larangan Allah maka bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah ini juga termasuk ibadah kepada Allah s.w nah sehingga cakupannya adalah luas kemudian ditambahkan oleh syekhul islam minal aqwali wal af'al baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diucapkan untuk dikatakan maka itu termasuk ibadah kepada Allah s.w perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan maka itu semuanya adalah ibadah kepada Allah s.w kemudian ditambahkan lagi oleh syekhul islam al-zahirah wal-batinah baik secara zahir maupun secara batin sehingga ibadah itu ranahnya bukan hanya sekedar ranah-ranah zahir ranah-ranah yang tampak ranah-ranah yang bisa ditangkap oleh panca indera kita baik dari perkataan maupun perbuatan bukan hanya itu tapi termasuk dalam ranah-ranah yang bersifat batin ranah-ranah yang bersifat ya kaitannya dengan perkataan dan perbuatan dalam hati itu semuanya juga mengandung atau termasuk dalam apa cakupan ibadah kepada Allah s.w yang semua ini harus kita persembahkan murni hanya kepada Allah s.w kita laksanakan murni karena kita berniat ingin mendapatkan keridoan Allah dan pahala di akhirat tidak boleh kemudian dalam semua cakupan ibadah ini atau sebagian daripadanya kita persembahkan kepada Allah juga kita persembahkan kepada selain Allah s.w wata'ala